Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 3. Tongling terpaku di sana. Kalau dia tadi bisa menaklukan Wan Fe Yang, untuk apa mengikutinya dari kuil itu kemari, walaupun di ruangan ini tidak banyak murid Bu Tong Pai, mereka tidak akan berpangku tangan begitu saja, maka pertarungan tidak bisa dijadikan pegangan, jika kalah di depan mereka dan kabar ini tersebar luas ke dunia persilatan, tentu akan memalukan Tong Bun. Wibawa mereka akan tercoreng. Walaupun Tong Ling bersifat keras, tapi dia bukan gadis yang tidak ada perhitungan, dia teringat bahwa dia baru menjadi ketua, jangan sampai membuat nama Tong Bun tercoreng. Karena itu dia memutar rotak dan dengan dingin berkata, Bong Bun ingin membuat perhitungan, tapi kami bukan orang-orang yang menjual ilmu silat untuk mencari nafkah, kalian tidak pantas berada di sini untuk menonton keramaian. Kata-kata ini membuat wajah Kiam Sian Seng berubah, Tigan dari Tiam Jong Pai membentak, hati-hati kalau bicara, orang si Tong Tong Ling melihat Tigan, bukankah tadi kalian mengatakan kalau semua keputusan diwakili oleh Kiam Sian Seng, siapa kau? Berani-beraninya kau mewakili Kiam Sian Seng berkomentar Tigan terpaku, kemudian Kiam Sian Seng menarik nafas dan berkata, seumur hidupnya Tong Pek Coan sangat berhati-hati. Mengapa generasi penerusnya malah seperti ini? Siapkan senjata rahasia bentak Tong Ling. Murid-murid Tong Bun bersiap siaga, senjata rahasia sudah berada di tangan, siapa yang menghina Tong Bun dan mencari kesalahan Tong Bun? Kami akan bertarung mati-matian menjaga nama baik Tong Bun Ciliongong tertawa, setelah kami pulang, kami akan memberitahu murid-murid kami supaya jangan mengucapkan kata Tong Bun agar tidak mendapat musibah, On Mi Tuhut, dari Siaw Lim Pai, Pek Jintai Su sekarang baru keluar suara. Tong Ling tidak peduli, dia melihat Wan Fe Yang, tadi aku sudah mengemukakan apa yang kuinginkan, Tong Bun siap melayani dia segera membalikan tubuh dan keluar dari sana. Melihat Tong Ling, Wan Fe Yang teringat pada Toko Hong. Pertama kali saat bertemu Toko Hong, dia juga seperti sebongkah api besar, bersifat keras dan meledak-ledak. Tapi Wan Fe Yang percaya setelah Tong Ling mendapatkan pelajaran beberapa kali pasti akan berubah, dia hanya berharap Tong Ling saat diberi pelajaran jangan terlalu keras. Memang Tong Ling sama sekali tidak memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan, tapi Wan Fe Yang tetap tidak merasa membencinya paling sedikit Tong Ling bicara terus terang, membuatnya tahu apa yang Tong Ling inginkan, harus dengan care apa mengatasi sifat keras Tong Ling. Tapi Kiam Sian Seng memberikan kesan bahwa Jai semakin tua semakin pedas. Dia harus berhati-hati menghadapinya. Melihat Tong Ling dan sekelompok murid-murid Tong Bon menghilang, Kiam Sian Seng baru berkata, Sekarang kita bisa membicarakan dengan tenang apakah masih akan membicarakan topik tadi tanya Wan Fe Yang. Mungkin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi tidak bisa kau sangkal bahwa orang-orang ini mati karena Tian Kian Sien Keng, jelas Kiam Sian Seng. Paling sedikit ini sejenis ilmu silat yang mirip Tian Kian Sien Keng. Sebenarnya aku bisa membuktikan perbedaannya dengan Tian Kian Sien Keng tidak jauh, maka aku tidak percaya diri untuk menjelaskannya kepada kalian katawan Fe Yang. Kalau kau bisa membuat kami percaya itu bukan Tian Kian Sien Keng, kami bisa terima, tapi kau tidak menyangkal mempunyai hubungan dengan Bu Tong Pai. Sebenarnya sampai sekarang ini pertama kalinya kami melihat ada ilmu luakang seperti itu. Kalau dikatakan ilmu itu keluar dari Bu Tong Pai, itu juga bisa mungkin kalian akan curiga bahwa aku yang mengajarkannya bukan Wan Fe Yang tertawa kecut. Singkat kata, aku tidak bisa terlepas dari kecurigaan kalian Kiam Sian Seng tersenyum, kami percaya pada seorang Wan Fe Yang. Kami bertemu dengan keadaan seperti ini, tapi kalian, mungkin itu rencana busuk dunia persilatan, mereka berusaha membuat orang dunia persilatan yang lurus saling membunuh, lebih baik kita berhati-hati dan mencari tahu apakah ini ada hubungan dengan Bu Tong Pai, apakah ada hubungan dengan Tian Kian Sien Keng, yang pasti harus oleh orang yang mengerti Tian Kian Sien Keng baru bisa jelas, kata Wan Fe Yang. Betul, hanya kau yang bisa menjelaskan semuanya kepada kami kata Kiam Sian Seng. Berikan waktu kepadaku apakah tiga bulan cukup baiklah, tiga bulan lagi harap kalian datang kemari lagi, yang pasti jika tiga bulan belum tiba dan aku sudah selesai menyelidikinya, aku akan memberitahui kalian, kami berjanji, Kiam Sian Seng sangat jujur dan terus terang. Dari tadi Pek Chiyok Tojin selalu berkata Sungkan, setelah Kiam Sian Seng dan lain-lainnya pergi, dia baru berkata dengan serius. Sute, apakah kali ini kau tertipu apa boleh buat Pek Chiyok Tojin mengangguk, terus terang saja, luka mereka sama dengan luka karena Tian Kian Sien Keng. Aku tidak melihat ada perbedaan sedikitpun ilmu wekang yang sangat jarang ada, tapi setelah menelitinya akan terlihat perbedaannya maksudmu, benda seperti menang sutera itu betul, walaupun disebut Tian Kian Sien Keng, sebenarnya tidak ada hubungan dengan ulat sutera dulu toko buti kalah di tangan sute, Oke, keadaannya dengan mayat yang datang hari ini tidak berbeda perbedaannya sulit dijelaskan, juga sulit membuat orang yang belum pernah berlatih Tian Kian Sien Keng akan percaya di mana perbedaannya, apakah karena benang nyatanya Pek Chiyok Tojin. Benang itu berwarna abu keputihan, tampak benang itu beracun, dan benang Tian Kian Sien Keng berwarna putih keperakan hampir transparan, kalau tidak diteliti secara jelas, tidak akan bisa membedakannya, apakah itu beracun atau tidak, sulit dibuktikan dengan aneh Pek Chiyok Tojin melihat Wan Feiyang. Sebenarnya dia tidak memperhatikan keistimewaan benang sutera itu. Wan Feiyang menghela nafas lagi. Orang dunia persilatan hanya tahu Tian Kian Sien Keng, hanya tahu Tian Kian Sien Keng bisa mengeluarkan benang sutera, bisa dan menembus masuk ke kulit, bisa menutup jalan darah manusia juga bisa melilit jalan darah lawan dan mencegah tenaga dalam lawan sampai ke jantung, jika kau bisa tahu sebegitu banyak memang tidak gampang, kata Pek Chiyok Tojin. Semua ini keistimewaan juga kedasyatan Tian Kian Sien Keng, semua orang memperhatikan hal pertama, Pek Chiyok Tojin mengangguk, malah yang paling mudah dilihat tidak mereka perhatikan seperti warna sutera dan kualitasnya, mungkin karena tidak ada gunanya. Tetapi apa yang telah terjadi kedua tenaga dalam itu memang ada kemiripan, kata Wan Feiyang. Kulihat sama persis dengan Tian Kian Sien Keng, kata Pek Chiyok Tojin. Aku duga jika kedua macam Luwakang ini digunakan pasti ada perbedaannya Wan Feiyang tertawa kecut. Tapi kau tidak melihat dengan metu kepala sendiri mana mungkin bisa menyatakan hal seperti itu, mungkin kedua Luwakang ini saat digunakan bisa sama. Apakah Su Heng curiga bahwa ilmu itu adalah Tian Chan Sien Keng? Ilmu Luwakang berbeda-beda tapi fungsinya sama, seperti Iwakang ini, mana mungkin bisa disebut sama, Uca Pek Chiyok Tojin. Aku bisa menguasai Tian Kian Sien Keng karena orang butong membantunya, aku curiga apakah Tian Kian Sien Keng, Wan Feiyang tidak meneruskan kata-katanya tapi Pek Chiyok Tojin menyambung, apakah gurumu pernah mengajarkan Tian Kian Sien Keng kepada orang lain tidak ada Wan Feiyang menggelengkan kepala. Yan Supek selalu berada di butong San Pek Chiyok Tojin terus berpikir. Wan Feiyang terdiam, Pek Chiyok Tojin berkata lagi, apakah selain mereka berdua, masih ada yang lain, apakah ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini tanya Wan Feiyang. Tiba-tiba Pek Chiyok Tojin teringat sesuatu dan berkata, ada satu orang, tapi apakah dia masih hidup atau meninggal aku tidak tahu, siapa. Kou Bok, di Butong Pai generasi Bok berada di atas generasi Siong. Kou Bok adalah susoknya Chi Siong dan Yan Chong Tian, katanya ilmu silatnya berada di atas generasi Bok. Liang Bok Chin Jin yang mengasingkan diri juga orang yang eksentrik, karena Kou Bok tidak disukai oleh gurunya yang juga ketua Butong Pai saat itu, maka posisi ketua diberikan kepada Liang Bok Chin Jin, karena marah maka Kou Bok bersembunyi di gunung Siong, lama dia tidak pernah muncul. Kebanyakan murid Butong Pai tidak tahu menahu soal orang ini. Pek Chiyok Tojin bisa tahu karena sewaktu dia membereskan barang-barang ketua Butong Pai setelah beliau meninggal dia menemukan buku itu. Dalam buku catatan Liang Bok Chin Jin, beliau selalu memuji Kou Bok adalah orang yang pintar dan berbakat, serta mempunyai ingatan yang kuat. Dalam beberapa generasi murid Butong yang pernah ada dia adalah orang yang paling berbakat dan berhasil. Ilmu silatnya telah mencapai pada tahap mana? Apakah beliau mengusai Tian Kuan Sin Kang atau tidak? Hal itu tidak tercatat di dalam buku itu. Pek Chiyok Tojin dan Wan Fe'i yang merasa aneh. Sewaktu Yan Chong Tian masih muda dulu mengapa tidak pernah mencari orang itu dan minta petunjuk? Chi Xiong Tojin dan Yan Chong Tian tidak pemah menceritakan orang ini. Apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal? Mereka tidak tahu, tapi jika ingin tahu harus mencari dan bertanya-tanya. Ini satu-satunya harapan mereka. Berjalan ke Sam Chong Hang semakin berjalan semakin menanjak, juga semakin berbahaya, Tapi semua ini tidak membuat Pek Chiyok Tojin dan Wan Fe'i yang gentar. Sampai di gunung terakhir Pek Chiyok Tojin benar-benar merasa kecewa karena jurangnya terjal seperti ditepis oleh pedang. Dia melihat ke bawah, tampak penuh dengan kabut. Entah berapa ketinggian gunung ini, yang membuatnya mengeluh adalah karena di jurang itu tidak tumbuh sebatang pohon maupun rumput, Maka tidak benda untuk pegangan saat meluncur turun. Kalau mengatakan di dasar jurang ini ada yang tinggal, benar-benar sulit dipercaya Pek Chiyok Tojin menarik nafas. Aku juga merasa curiga tapi kita sudah datang kemari kita harus turun untuk melihat keadaan sebenarnya. Chi Yang Bun Su Heng, Pek Chiyok Tojin memotong, aku merasa tidak sanggup. Dia berkata jujur dan apa adanya, itu adalah alasan mengapa dia disukai oleh angkatan yang lebih tua. Wan Te Yang juga orang seperti itu, maka mereka bisa mengobrol dengan akrab, tempat ini memang berbahaya. Chi Yang Bun Su Heng masih mempunyai banyak tanggung jawab, jangan menghadapi bahaya seperti ini. Su Te sudah menguasai Tian Qian Xin Kang, jika ingin turun, tidak masalah, hanya saja kau tetap harus berhati-hati. Aku akan berhati-hati, hanya saja di tempat seperti ini mencari seseorang membutuhkan waktu lama. Jadi Su Heng tidak perlu menunggu di sini betul juga. Setelah Kiam Sian Seng dan lain-lain membuat keributan, murid-murid Butong akan merasa was-was, aku memang tidak bisa berlama-lama meninggalkan Butong San. Dia terus menasihati Wan Fe Yang agar berhati-hati setelah itu baru meninggalkan tepi jurang itu. Setelah Su Hengnya jauh, Wan Fe Yang baru menelungkup untuk melihat dengan teliti dasar jurang itu, juga memilih tempat yang cocok untuk meluncur turun ke dasar. Dia memang orang yang sangat berhati-hati, bukan karena sudah terkenal dan penting dia menjadi sok. Semua itu dilakukannya karena nyawanya seringkali terancam akibat tidak berhati-hati. Karena tidak berhati-hati dia hampir mati, walaupun tidak sampai mati tapi cukup membuatnya merasa menyesal seumur hidup. Setelah berpikir selama 15 menit, dia baru mencopot sepatunya, kaki dan tangan digunakan untuk merambat turun. Tempat yang cocok ditambah dengan berhati-hati dan berilmu tinggi membuatnya berhasil dengan selamat sampai di dasar jurang. Dia tidak terus merambat turun, dengan pandangan matanya yang jeli, dia bisa tahu di sana ada yang bersembunyi atau ada tempat untuk bersembunyi. Dia tidak akan melepaskan hal itu tapi selama ada meluncur turun dari atas tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Semakin turun kabut semakin tebal, pandangan pun semakin pendek, tapi kakinya semakin bisa digeser. Setelah turun sejauh 20 tombak, tidak ada orang yang dicarinya, tapi kabut semakin tipis di sana, membuatnya merasa semakin tenang. Di dinding jurang terlihat tumbuhan, kemudian dia mencium wawangian. Wawangian masuk ke hidungnya, dia hampir menaruh curiga dengan penciumannya, kemudian dia merasa gembira, kaki dan tangan semakin cepat bergerak dan meluncur ke bawah. Tidak lama kemudian dia berhasil melewati kabut dan apa yang muncul di depannya. Dia tidak hanya melihat dasar jurang, dia juga melihat cahaya yang menancar dari langit. Di dasar jurang ada sebuah kolam besar, kedua sisi kolam adalah dinding jurang, di sebelah air terjun adalah dinding jurang, dari sini air kolam mengalir turun. Air terjun ini sangat unik, air memancar keluar dari sela-sela batu, kemudian masuk ke dalam kolam. Walaupun terdengar suara air tapi suara itu seperti suara musik, membuat orang merasa nyaman saat mendengarnya. Di tengah-tengah kolam ada beberapa batu-batuan besar, di atas batu-batuan itu ada sebuah rumah kecil. Seorang orang tua kurus sedang duduk di depan rumah kecil itu, di atas sebuah batu sedang memanggang ikan. Wawangian itu ternyata berasal dari ikan panggang yang sedang dipanggang. Tempat ini benar-benar seperti tempat Dewa Dewi. Setelah Wanfei yang meluncur turun ke bawah dia merasa lebih nyaman lagi. Setelah melihat sekeliling, dia baru melangkah menuju orang tua itu. Orang tua itu seperti tidak merasa ada yang datang, dia masih terus membakar ikan. Sederetan batu yang bermunculan dari dasar kolam menyambung ke batu besar yang ada di rumah kecil itu. Wanfei yang berjalan ke rumah itu dengan meloncati berbatuan. Orang tua itu tidak bereaksi tapi setelah Wanfei yang tiba di depan rumah, dia baru bertanya, apakah kau murid butong nada bicaranya tidak begitu tinggi tapi sangat jelas. Buampuai murid butong Pai Wanfei yang menjawab dengan sikap hormat. Orang tua itu menoleh, kepalanya hampir butak, hanya tersisa beberapa helai rambut berwarna abu keputihan, wajahnya penuh dengan keriput, tapi tidak memberikan kesan bahwa dia sudah tua, hanya terlihat dia seperti malas-malasan. Saat Wanfei yang melihat ke arahnya, dia jadi benar-benar ingin berbaring di atas batu itu, melempar semua kepusingannya lalu dengan nyaman tidur dulu di sana. Kau masih muda kata orang tua itu sambil tertawa, dengan usiamu yang masih begitu muda bisa berlatih hingga mencapai tahap seperti ini benar-benar jarang ada setelah itu tiba-tiba saja dia tertawa. Aku masih saja bicara seperti itu Buampuai tidak mengerti Wanfei yang terpaku. Orang tua itu seperti teringat sesuatu yang membuatnya gembira, lalu dengan riang berkata, aku tinggal di sini selama puluhan tahun dan terisolasi dengan dunia luar, tapi pola pikirku dengan saat baru pindah kemari tidak ada bedanya, sampai sekarang aku baru mengerti apa yang disebut dengan istilah mendarah daging. Jika ingin berubah, tidak gampang, maksud lociampuai tinggal di sini adalah untuk menghindar dari keramaian dan hidup sendiri. Hidup dengan banyak orang sebenarnya sama awalnya memang terasa berbeda kata orang tua itu lantas tertawa. Awalnya karena sifatku yang keras, aku benci dengan sifat manusia yang egois, maka aku kemari, terakhir yang Chong Tian meluncur turun kemari, aku baru sadar kalau aku juga mempunyai banyak kekurangan dan membuat orang jadi benci kepadaku, kemudian aku melihat semua orang sama. Asalkan kebaikannya lebih banyak dari sifat buruknya, itu sudah cukup kapan yang supek kemari tanya Wanfei yang. Kau memanggilnya supek? Kalau begitu kau harus memanggilku susuokong sewaktu Wanfei yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba orang tua itu bertanya, sekarang kau pasti tahu siapa aku, Wanfei yang mengangguk. Orang tua itu menggelengkan kepala, kayu yang sudah lapuk, tidak bisa diukir, kau bok, kayu yang lapuk, juga seperti itu, tidak diragukan lagi maksud kau bok adalah dirinya, dia berkata lagi, jika dihitung-hitung saat Yan Chong Tian datang kemari sudah ada 30 tahun yang lalu, apakah hatinya masih dipenuhi dengan kebencian dia tidak pernah membicarakan tempat ini? Aku baru tahu tempat ini tadi pagi dia memberitahu mu tapi mengapa dia sendiri tidak turun bersamamu? Bukan dia yang memberitahu Wanfei yang akhirnya menjawab, setahun yang lalu Yan Supek sudah meninggal potong kau bok. Wanfei yang hanya mengangguk. Kau bok terpaku, lama baru bicara, yang pantas mati tidak mati, yang tidak pantas mati malah meninggal terlebih dulu siapa yang pantas mati. Tentu saja aku kau bok menatap Wanfei yang, otakmu seperti tidak berputar, bisa dikatakan kau bodoh, tapi itu pun belum tentu tidak baik, manusia kalau terlalu sempurna malah akan cepat meninggal kau bok bertanya lagi, saat aku masih muda dulu, aku benci pada masyarakat dan adat istiadat, aku juga orang yang fanatik, jiwaku sempit, banyak hal yang tidak aku setujui, bahasaku pun tidak sopan. Setelah turun kemari dan hidup beberapa puluh tahun di sini, aku baru bisa menjadi seperti ini, tulang dan ototku menjadi malas, aku tidak tertarik untuk meninggalkan tempat ini, katakan saja orang seperti diriku ini apa ada gunanya, lebih baik aku cepat mati kau bok melanjutkan lagi, tapi aku jarang sakit, mungkin aku bisa hidup sampai 100 tahun lebih dibutong pai. banyak murid berbakat, setelah kau dekat denganku, aku baru tahu tecu sudah bersalah apa kesalahanmu tanya kau bok, dia tertawa lagi, dulu sewaktu yan chong. Tian kemari masih di dinding jurang saja, aku sudah merasakan kehadirannya, sekarang kalau bukan karena ilmu silatku yang sudah mundur, pasti karena ilmu silatmu lebih tinggi dari yan chong. Tian yan supek, kau bukan orang yang senang bicara sungkan, jika ada yang inginkah sampaikan, katakan saja tecu datang demi Tian Qian Xin Kang, aku sudah menduganya, dulu yan chong Tian turun kemari pun karena hal itu, sekarang kau turun kemari pun dengan keinginan sama, sudah berapa tahun berlalu tapi mengenai Tian Qian Xin Kang, kalian masih tidak bisa melupakannya. Apakah kalau tidak ada Tian Qian Xin Kang, di dunia persilatan Butong Pai tidak bisa berdiri dengan kepala tegak? Kali ini tecu mengalami kesulitan tersendiri, maka dengan terpaksa datang kemari. Kalau begitu, kau turun kemari bukan karena ingin bertanya kepadaku bagaimana kera berlatih Tian Qian Xin Kang. Tecu sudah menguasainya apa? Kau sudah menguasai ilmu itu? Kau sudah tahu rahasia yang ada di dalamnya tecu? Kata-kata Wan Fei yang belum selesai, Kau Wigok sudah menyambung, pantas gerakan tubuhmu begitu ringan. Bagaimana dengan yan chong Tian Yan Supek juga sudah berhasil dengan kera? Apa kalian bisa berhasil karena terluka parah ilmu silat Yan Supek musnah? Dalam keadaan mati suri lalu dimasukkan ke dalam peti mati dan dikubur, akhirnya dia bisa hidup kembali, itulah juru sulat sutra membuat kepompong untuk mengikat diri, dan berubah membentuk nyawa baru, ini pun kera berlatih Tian Qian Xin Kang. Kata Kou Wigok lagi, apakah kau juga seperti itu tecu berhasil menguasai Tian Qian Xin? Kang karena ada seseorang yang gagal berlatih ilmu ini lantas dia mengalirkan tenaga dalamnya kepadaku, tidak sengaja malah berhasil, mengupas kepompong mengambil sutranya untuk kebaikan dan bekerja keras tapi sama sekali tidak ada hasilnya, melihat orang lain baru melihat ada hasil. Perasaan setelah menang malah tidak enak, kau bisa bertemu dengan orang seperti itu, itulah nasib baik muanfei yang mengangguk. Kou Wigok berkata lagi, bermacam-macam care bisa dilakukan akhirnya bisa mendapat hasil yang sama, dua care ini adalah care lurus dan bisa berhasil, pantas untuk diberi selamat apakah ada care lain? Wanfei yang bertanya kepada Kou Wigok dengan penuh rasa curiga. Setahuku paling sedikit masih ada satu care lagi, tapi semua care itu sulit untuk berhasil, dia balik bertanya, apakah kalian hanya tahu dua care ini Wanfei yang mengangguk? Tiba-tiba Kou Wigok berkata sambil tertawa sendiri, kedua care ini terlihat seperti care lurus, gurumu benar-benar bersusah payah. Tiba-tiba dia seperti tersadar dan bertanya, setelah berhasil menguasai Tian Qian Xin Kang, apakah ada hal-hal aneh yang muncul pada bagian mana tanya Wanfei yang? Apakah ada orang yang memaksa ingin tahu mengenai Tian Qian Xin Kang? Apakah Tian Qian Xin Kang aslinya bukan milik Butong Kou Wigok tertawa, tawanya mengandung nada misterius dan sedih, kalau Tian Qian Xin Kang milik Butong, Aku tidak akan bersembunyi di sini, Wanfei yang melihat Kou Wigok, dia tahu apa yang Kou Wigok katakan adalah kenyataan, sewaktu dia ingin bertanya lagi, Kou Wigok sudah menyela, apakah ada masalah yang muncul dan ada hubungannya dengan Tian Qian Xin Kang? Sebenarnya itu adalah masalah pribadi, tapi karena Te Chu murid Butong dan Tian Qian Xin Kang adalah milik Butong. Katakan lebih jelas Kou Wigok menyela lagi. Wanfei yang menceritakan semua kejadiannya dengan teliti dan detail, Kou Wigok juga mendengar dengan hati-hati dan seksama. Tawa di sudut mulutnya semakin terlihat kecut. Setelah selesai bercerita, dia menarik nafas panjang, inilah kehendak langit. Wanfei yang masih menunggu kata-kata berikutnya, tapi dia masih terus terdiam. Lama, baru menarik nafas lagi, rahasia dunia tidak bisa ditutupi selamanya rahasia apa rahasia Tian Qian Xin Kang. Rahasia ini sudah lama tertutup, akhirnya tetap harus dibongkar, sekarang kau terpaksa harus mencari tahu sendiri, kalau tidak, kau tidak akan bisa memberikan penjelasan yang pantas kepada mereka. Tapi yang pasti ada Caroline, kalau kau mau lepas tangan pada persoalan ini, kau harus mencari tempat seperti ini untuk bersembunyi, tapi Te Chu adalah murid Butong, aku sudah berhutang banyak pada Butong, tidak perlu berkata seperti itu, aku telah melihat sendiri kau orang seperti apa, Kou Wok melayangkan tangan, dia menarik nafas lagi. Rencana langit terus bergulir, kalau Tian Qian Xin Kang memang bisa membuat Butong Pai berjaya di dunia persilatan, Tian Qian Xin Kang akan tenggelam dari dunia persilatan, aku rasa itu sangat wajar kalau Tian Qian Xin Kang milik perguruan lain, mengapa, sekarang bukan hanya sudah muncul, dari cerita muta di keinginan lawan sangat besar. Kalau kau tidak mencari tahu, aku percaya lawan akan berhasil melakukan kejahatannya di dunia persilatan, waktu itu apa yang menimpa dirimu akan jadi jelas dan ilmu wekang yang dicuri Butong Pai dari aliran lain, juga akan terbongkar Kou Wok menggelengkan kepala dan tertawa kecut. Dulu aku kabur dan bersembunyi di sini karena aku tidak ingin menghadapi masalah ini, aku lari dari kenyataan, tidak disangka sampai sekarang tetap saja harus, Te Chu yang salah, Wan Fe I yang dengan jujur dan takut-takut berkata, Ini adalah kehendak langit, kita tidak bisa menghindarinya, aku adalah murid Butong, yang pasti aku akan memberikan apa yang terbaik untuk Butong sekarang, apa yang harus Te Chu lakukan dengan hormat Wan Fe I yang pun bertanya. Kau harus tahu duduk permasalahannya, maka kau akan tahu bagaimana Kero menghadapinya, apakah bisa diselesaikan atau tidak, tergantung jodohmu dengan Butong Pai Te Chu mengerti Wan Fe I yang mulai tahu bahwa Butong Pai telah melakukan kesalahan. Lama. Kou Wok mulai bercerita lagi, asal Tian Qian Xin Kang sebenarnya adalah ilmu wekang dari Mokau ditambah dengan ilmu dukun dari suku Biao Wan Fe I yang terpaku, Kou Wok seperti bicara sendiri, apa yang telah terjadi sepertinya guruku baru mengerti, aliran gaib ini masuk ke Tionggoan, ketika dunia persilatan Tionggoan sedang lesu, kacau, dan lemah, banyak pesilat-pesilat melarikan diri ke tempat terpencil. Salah satunya ada yang lari ke perbatasan suku Biao, di sana orang itu menemukan rahasia ilmu gaib dan dia menggabungkan ilmu. Gaib itu dengan ilmu wekang Mokau, menjadikannya sebuah ilmu wekang yang aneh, tapi waktu itu dia sudah terlalu tua dan umurnya sudah di ujung tanduk, terpaksa dia mengukir ilmu itu di sebuah dinding batu dengan bahasa India. Orang-orang suku Biao melihat ilmu wekang ini sangat tinggi mereka jadi menganggap dirinya dewa, tapi karena keterbatasan bakatnya, dia hanya menguasai ilmu ini saja. Saat dia mengukir ilmunya, dia sedang dalam kecewa berat, dia berharap kelak akan ada orang menemukan rahasia ini dan bisa mengembangkan ilmu ini. Waktu itu orang-orang Biao belum bisa menerima kebudayaan Tionggoan, apalagi bahasa India. Maksudnya adalah, kata Wan Feiyang, pengetahuan orang itu akan kebudayaan Tionggoan pun terbatas, ilmu wekangnya begitu hebat, kalau dia tidak mengukir menggunakan bahasa yang paling diakwasai, mana mungkin bisa mengungkapkannya? Maka setelah dia mati selama beberapa tahun, suku Biao masih tidak tahu apa arti tulisan yang terukir di dinding. Sampai guruku, apakah dia orang Biao? Mana mungkin kau bok tertawa, kau harus tahu dalam memilih murid, Butong Pai sangat ketat. Tentu saja Wan Feiyang pun tahu hal ini, kalau tidak ketat, dulu dia tidak perlu belajar secara bersembunyi di malam yang larut. Kou bok berkata lagi, kebetulan suhu menolong seorang ketua dari suku Biao, maka di suku Biao, suhu dianggap sebagai tamu terhormat. Suatu kali tidak sengaja dia menemukan dinding batu itu, walaupun dia seorang tosu dan ketua Butong Pai yang terhormat. Tapi dia tetap seorang manusia. Dia juga seorang pesilat, hati seorang pesilat. Jika menemukan sebuah ilmu silat hebat, dia pasti tidak akan bisa menguasai diri lagi, apakah diam-diam suco belajar ilmu itu tanya Wan Feiyang. Awalnya dia diam-diam belajar ilmu silat ini, belakangan dia mengetahui bahwa orang-orang Biao tidak tahu pentingnya huruf yang terukir di dinding, berarti tidak ada seorang pun yang mengenal bahasa India. Dia baru merasa tenang, tapi demi menghindari orang-orang Biao menaruh curiga kepadanya, diam-diam dia menuliskan kembali apa yang ada di dinding itu kemudian mencari alasan meninggalkan perbatasan Biao, tidak bertanya dulu langsung mengambil ilmu itu, apa bedanya dengan perampok? Seumur hidup suhu bersifat jujur, setia, dan lurus, hanya karena masalah ini, dia tidak meneruskan kata-katanya. Tapi Wan Feiyang mengerti pikiran Kou Bok, dia bertanya, Su Suok Kong menganggap apa yang dilakukannya benar seharusnya dia memberitahu suku Biao, paling sedikit kepada ketua sukunya. Tapi dipikir-pikir, lebih baik dia tidak memberitahukannya, kalau tidak, di antara orang-orang Biao akan ada yang menguasai ilmu itu, tiba-tiba dia menarik nafas dan merundukan kepalanya. Sebenarnya ini pola berpikir yang sangat egois Wan Feiyang melihat Kou Bok. Akhirnya dia melihat walaupun sudah lama dan tinggal bersembunyi di tempat begini sepi dan terpencil, tapi hati Kou Bok masih belum bisa merasa tenang, tetap terlihat begitu bergejolak. Kou Bok pelan-pelan berkata sendiri, suhu setiap hari hidupnya tidak tenang karena merasa telah mencuri barang milik orang lain. Suatu hari, karena mabuk dia membocorkan rahasia ini dan diketahui olahku, karena itu aku benar-benar merasa kecewa atas perilaku Suhau, aku juga menasihatinya dan membuang diriku sendiri kemari selama beberapa puluh tahun ternyata seperti itu Wan Feiyang kelepasan bicara. Aku lahir dari keluarga miskin, aku sudah kenyang merasakan kehidupan dingin dan hangat, Suhu adalah dewa dalam hatiku, coba kau bayangkan setelah mendengar rahasia ini apakah aku tidak merasa kecewa dan kehilangan jati diri Wan Feiyang mengangguk tanpa suara. Kou Bok berkata lagi, kita kesampingkan mengenai permasalahan pencurian, terhadap ilmu luekang itu, Suhu sudah mencurahkan banyak jerih payahnya, kera berlatih ilmu ini adalah dengan kera sesat dan gaib. Setelah diubah oleh Suhu, ilmu ini hampir mendekati ilmu ortodok, paling sedikit aliran mokau dan gaibnya, jadi tidak terlihat ada kera gaib dan dukun di perbatasan biau, juga tidak ditemukan di dalamnya ada ilmu gaib, Wan Feiyang mengangguk, sebenarnya sampai sekarang pun tidak ada yang tahu tapi tetap merupakan ilmu hasil curian kata Kou Bok. Rahasia ini, yang tahu hanya Suhu dan aku, hari kedua setelah Suhu mabuk, dia segera tersadar, aku menuntut penjelasan kepadanya, Suhu baru tahu saat dia mabuk rahasianya telah bocor, tapi dengan begitu dia malah mendapatkan orang yang bisa membuatnya melampiaskan kerisauan hatinya. Paling sedikit dia mempunyai 10 alasan untuk menjelaskan mengapa dia mencurinya. Singkat kata, dia tidak rela melepaskan ilmu luekang ini, aku percaya Suhu pun tidak akan menggunakan ilmu ini secara sembarangan, dia juga akan berhati-hati dalam memilih orang untuk diwariskan ilmu luekang ini, tapi aku selalu menganggap Suhu tetap harus memberikan penjelasan, bagaimana dengan murid-murid Butong masih ada ketua biau yang tinggal di perbatasan biau, tentang teman dunia persilatan, kau bok menggelengkan kepala, sebenarnya aku sedikit keras kepala juga terlalu emosi, aku harus memikirkan akibat dari rahasia ini jika sampai bocor. Bukan hanya nama Suhu dan perguruan Butong yang tercemar, juga akan mengakibatkan terjadinya musibah besar. Selama beberapa tahun ini aku berpikir sangat banyak, ilmu gaib dan ilmu mokau bukan ilmu lurus, tapi kalau bisa dibawa ke jalan lurus dan digunakan dengan benar, mengapa kita tidak melakukannya maksud tecu juga seperti itu, kata Wan Feiyang. Mungkin mokau tidak berniat baik, ilmu luekang dari mokau dan ilmu gaib adalah ilmu miring, jika dicampur menjadi satu akan menjadi sangat jahat. Kalau diketahui oleh orang sesat dan mereka ikut berlatih, akibatnya sulit dibayangkan. Kou Mok tertawa kecut. Kadang-kadang aku berpikir seharusnya Suhu menghancurkan dinding batu berukir ilmu luekang itu Wan Feiyang mengangguk, tapi Kou Mok tertawa kecut, tapi kalau Suhu bisa melakukan hal seperti itu, dia tidak akan belajar secara diam-diam ilmu luekang itu, dan tidak akan merasa itu menjadi sesuatu yang menjadi pikiran di dalam hatinya Wan Feiyang menyela, ilmu luekang mokau itu dengan kera apa dipelajarinya? Katanya Suhu harus mengumpulkan lima jenis serangga yang paling beracun, kemudian membiarkan mereka saling membunuh, yang tersisa dan hidup dan yang paling beracun disimpan untuk melatih ilmu itu. Sebenarnya seperti apa aku tidak tahu jelas sepertinya ada yang berhasil berlatih ilmu ini di perbatasan biau kalau berhasil dia tidak akan bersembunyi, dia membunuh pesilat-pesilat tangguh dan menculik ketua tongbun, mungkin semua itu untuk melatih ilmu sesat ini dia sanggup membunuh pesilat-pesilat tangguh, berarti dia sudah menguasai ilmu silatnya lumayan tinggi, kata Wan Feiyang. Kalau dia masih belum merasa puas, berarti dia adalah orang yang sangat berambisi, kalau dia tidak muncul, mungkin kita bisa tenang kalau tidak, akan menjadi sebuah musibah besar. Dibandingkan rahasia Tian Kion Sin Kang, nama baik butong lebih penting kata Wan Feiyang, ada kemungkinan dia mempunyai tujuan lain, mungkin untuk mengetahui rahasia Tian Kion Sin Kang, ini satu-satunya yang bisa kita jelaskan mungkin dia tidak tahu bahwa Su Su Kong mengetahui rahasia ini seperti apa Kero melatih Tian Kion Sin Kang pada bagian akhir biasanya dituturkan dari mulut ketua dan tidak tercatat di dalam buku ini adalah Kero yang baik tapi Su Chou diserang diam-diam oleh musuh sebelum beliau sempat menjelaskan, beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya, maka Tian Kion Sin Kang bisa dikatakan sudah tidak ada warisnya lagi pantas Yan Chong. Tian datang kemari dan meminta aku mengajarkan rumus Tian Kion Sin Kang kepadanya. Seharusnya aku memberikan kesempatan kepadanya dan menjelaskan, tapi waktu itu, begitu mendengar kata-kata Tian Kion Sin Kang aku jadi marah, tanpa basa-basi aku mengusirnya karena rumus terakhir sudah hilang, maka setelah Su Chou tidak ada yang menguasai Tian Kion Sin Kang, Yan Su Pek menabrak ke sana kemari akhirnya berjodoh dan memiliki kesempatan, dia berhasil menguasainya, mungkin ini kehendak langit, dia tahu musibah akan datang, dan mengutuk Bu Tong Pai bertanggung jawab untuk menolong kehendak langit sulit diduga kata Wan Fe Yang. Betul, aku begitu kukuh bukan untuk hari ini saja, Kau Wok menarik nafas panjang. Kalau bukan karena bertemu secara tidak sengaja dengan Su Syokong, Te Chu tidak akan tahu banyak tentang hal ini dan sulit mengambil keputusan apakah kau akan berangkat ke perbatasan suku Biau sebelum lawan muncul, inilah satu-satunya kera, bagaimana pendapat Su Syokong, hanya ada jalan ini. Bagaimana keadaan Bu Tong Pai sekarang ini butuh waktu panjang untuk memulihkan keadaan Bu Tong Pai Pohon besar mengundang angin besar, punya nama besar di dunia persilatan menarik banyak perhatian sehingga menimbulkan keruatan, ini bukan hal yang baik kata Kau Wibok. Salah satu alasannya adalah Tian Can Xin Kang inilah kenyataan sebenarnya, kalau bukan karena Tian Can Xin Kang, Bu Tong Pai dan Bu Tibun tidak akan bermusuhan. Xiao Ye Aukok dan Bu Tong Pai juga tidak akan terjadi permusuhan. Tapi mengapa Bu Tong Pai bisa menjadi perguruan pertama yang diserang oleh Mokau? Tanya Wan Fe Yang. Itu benar-benar kehendak langit Te Chu berharap masalah kali ini langsung ditujukan kepadaku dan tidak ada hubungannya dengan Bu Tong kata Wan Fe Yang. Yang mati dan yang menghilang adalah orang-orang dari perkumpulan lurus, kalau tidak, kau sulit untuk menjelaskannya, mungkin Bu Tong Pai akan menghadapi masalah lagi dari sini. Kita bisa menduga, musuh adalah orang dari Mokau, tapi Te Chu curiga dia sudah tahu rahasia Tian Can Xin Kang kata Wan Fe Yang. Kau curiga kalau dia akan memancingmu datang ke perbatasan suku Biau. Mungkin hanya ingin membuat Te Chu meninggalkan Bu Tong San jawab Wan Fe Yang. Tapi kau harus pergi ke perbatasan Biau. Apakah di Bu Tong Pai tidak ada yang bisa diandalkan? Masih ada satu orang lagi Wan Fe Yang segera berlutut di depan Kou Wibok. Apakah tulang lapuk ini masih bisa digunakan? Tanya Kou Wok sambil tertawa. Te Chu tidak akan salah lihat, ilmu Wokang Susyokong sudah berada di puncaknya. Ilmu Wokang perguruan sendiri tidak sulit untuk dikuasai. Kalau tidak menguasai dengan benar, hidup ini percuma saja Wan Fe Yang tahu kekerasan kepalanya. Dia tetap tidak mengakui Tian Can Xin Kang adalah ilmu Wokang Bu Tong Pai, Tapi dia pun tahu kalau ini bukan hal jelek. Maka dia hanya berkata, murid-murid Bu Tong butuh petunjuk dari Susyokong Kou Wok melihat rumah kecilnya. Aku juga murid Bu Tong, juga pernah menerima kebaikan Bu Tong. Tadinya aku tidak tahu keadaan Bu Tong, sekarang aku sudah jelas. Mana mungkin aku akan berpangku tangan hanya melihat saja Wan Fe Yang berlutut lagi, Kou Wokang segera memapahnya berdiri. Aku paling tidak suka dengan aturan ini Wan Fe Yang bisa menangkap sinyal dari Kou Wokang. Dia berdiri, Kou Wokang melihat rumah batu kecilnya. Kemudian dia bersiul, seperti seekor burung terbang keluar dan turun di atas rumah kecil itu. Rumah kecil itu segera roboh. Kou Wokang lalu terbang kembali ke depan Wan Fe Yang. Susyokong, Wan Fe Yang merasa aneh. Apakah kau menyangka kalau aku akan kembali lagi kemari Wan Fe Yang ingin mengatakan sesuatu tapi Kou Wokang sudah menggelengkan kepala, begitu masuk dunia persilatan, kita sudah tidak bisa menguasai diri kita lagi tecu, Wan FCI yang terkejut. Kata-kata berikutnya belum terucap, Kou Wokang sudah memotong, manusia harus menghadapi kenyataan, aku sudah terlalu lama lari dari kenyataan, apalagi sekarang aku sudah tua, tidak ada hal yang membuatku merasa menyesal. Dia mengambil ikan panggang lalu mengigitnya dan dia pun tertawa, di dunia ini tidak ada ikan bakar sonak di sini Wan Fe Yang mengambil ikan bakar lainnya, hanya mencium aromanya saja tecu sudah tahu tidak penting juga, Kou Wok berkata sendiri. Katanya kalau orang tua perasaannya makin bertambah, barang yang membuatnya rindu juga makin banyak. Sepanjang jalan Kou Wok terus menghela nafas, dia turun ke dasar jurang sudah puluhan tahun, maka menghadapi permasalahan pun pasti sudah tidak sama. Setelah terjadi kebakaran besar-besaran Sam Go An Kong sekarang sudah dibangun kembali, yang pasti tidak bisa kembali ke wajah semula. Murid-murid Butong Pai yang ditemuinya semua terasa asing. Sorot metemurid-murid Butong Pai saat melihat Kou Wok terlihat asing dan heran, hanya sorot Pek Ciok Tojin yang berbeda. Pek Ciok Tojin terkejut sekaligus senang, dia benar-benar tidak menyangka Kou Wok masih hidup dan terlihat sehat, juga bisa datang karena diundang Wan Fe Yang. Menjadi ketua perguruan harus mempunyai ilmu silat yang bagus ini kata-kata Kou Wok kepada Pek Ciok Tojin. Dia sudah melihat ilmu silat Pek Ciok Tojin tidak begitu bagus. Murid-murid Butong yang lain malah lebih bagus dari Pek Ciok Tojin, tapi tidak berbeda jauh, hanya Wan Fe Yang yang bisa dikatakan bagus. Dia mulai mengerti ucapan Wan Fe Yang dan merasa lega, tidak salah mengambil keputusan ikut dengan Wan Fe Yang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengatur kembali latihan-latihan murid-murid Butong, setelah puluhan tahun memperdalam ilmu silat Butong, murid Butong mana yang bisa dibandingkan dengannya. Maka dengan tenang Wan Fe Yang pergi ke perbatasan Biau. Masuk gunung masuk ke pegunungan keluar hutan, masuk kota. Setelah hari ketiga, sekarang Wan Fe Yang berada di sebuah jembatan yang terbuat dari tali besi yang menghubungkan dua jurang. Jurang terjal seperti ditepis, di dasar jurang ada air yang mengalir dengan deras, begitu menginjak jembatan tali itu terasa getarannya. Wan Fe Yang mempunyai perasaan lain, setiap kali berada dalam bahaya perasaan seperti ini akan muncul. Kali ini perasaan yang memperingatkannya datang terlambat, sesudah berada di dalam tengah-tengah jembatan tali besi itu. Di depan dan belakangnya, jarak dengan jurang terjal satunya lagi adalah 14 tombak lagi. Dia berhenti melangkah, melihat ke depan dan belakang, seseorang sudah muncul, mereka seperti murid-murid Tong Bun. Muncul pula Tong Ling berbaju merah dan ditambah dengan jubah merah seperti api. Wan Fe Yang, kau kira diam-diam bisa meninggalkan tempat ini dan akan menyelesaikan masalah nada bicara Tong Ling keras seperti api. Wan Fe Yang menggelengkan kepala, Nona Tong, aku meninggalkan tempat ini untuk mencari kebenaran mengenai masalah ini kalau kau mau menghadapi masalah ini dan mengaku telah membunuh serta mau melepaskan kongkongku. Semua kuanggap beresku kira Tong Bun akan memberi kesempatan kepada ku memberi kesempatan padamu untuk kabur. Apakah kau kira kami bodoh seperti perkumpulan-perkumpulan yang katanya perkumpulan lurus Wan Fe Yang tertawa, Tong Ling menatapnya, dan terlihat marah, apa yang kau tertawakan aku sudah pernah bertemu dengan orang yang lebih keras kepala dari Nona, tidak disangka aku tetap saja merasa aneh dalam keadaan seperti ini kau masih bisa tertawa, aku benar. Benar kagum padamu dengan kira apa Nona akan menghadapi ku Wan Fe Yang balik bertanya. Kami akan memotong tali jembatan ini kemudian akan memanahmu, membiarkan kau di tengah udara dan tidak bisa menghindar, dengan kira apa kau akan mengatasi serangan kami dengan jarak sejauh ini jika dipanah pun panahnya tidak akan bertenaga, apalagi jembatan ini akan jatuh, apa gunanya dipanah jika kau jatuh ke jurang di dasar jurang terdapat air yang mengalir deras. Tapi jika tali besi dan jembatan ini jatuh, jembatan tidak akan tenggelam, berarti aku sudah tepat memilih tempat Wan Fe Yang tertawa, jika tempat ini cocok bagi kalian supaya bisa membunuhku pun apa gunanya aku tidak percaya orang seperti dirimu menganggap kematian hanya masalah kecil, jadi menjelang mati lebih baik kau bicara jujur sepertinya apa yang kau katakan tidak akan ada gunanya, terserah apa yang ingin Nona lakukan Tong Ling tidak banyak bicara lagi, tangannya melambai, murid-murid Tong Bun sudah mendekat. Wan Fe Yang berputar tapi tidak bergeser, sebab dia melihat di atas jembatan ini kemanapun bergeser tidak ada bedanya, lebih baik melihat dulu situasi yang berlangsung baru mengambil keputusan. Dia juga bersiap jika ada murid Tong Bun yang akan memotong jembatan hingga putus. Tong Ling sekali lagi melayangkan tangan, Wan Fe Yang melihat dengan jelas, dia segera mengumpulkan tenaga dalamnya dan bersamaan waktu panah melesat dari kedua sisi jembatan. Dengan kekuatan penuh panah tiba di depan Wan Fe Yang, dan masih mengandung tenaga besar, jika dia tidak bergerak mungkin tidak akan menjadi seekor landak. Wan Fe Yang bergerak seperti kelinci, lalu berputar ke bawah jembatan, mengambil semua papan dan meloncat lagi ke tengah udara. Panah terus berdatangan tapi sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Wan Fe Yang. Tong Ling tidak menyangka sama sekali Wan Fe Yang bisa menggunakan care seperti itu mengatasi serangan panah. Waktu itu Tong Ling tidak tahu harus berbuat apa, tapi panah sudah dipersiapkan lagi, panah serangan pertama sudah dilepaskan, panah kedua langsung bersiap. Melihat Wan Fe Yang tidak ada di atas jembatan, tidak perlu diperintah lagi, mereka bersiap-siap menyerang. Wan Fe Yang tidak kembali ke atas, dia membawa papan-papan jembatan itu dengan kedua tangannya, berjalan ke arah Tong Ling. Semua murid Tong Bun melihatnya dan mereka menjadi panik. Murid-murid Tong Bun yang ada di sebelah Tong Ling terus melihat Tong Ling. Tong Ling segera mengambil keputusan, sekali lagi tangannya diayunkan, lalu dia berlari seperti burung walet ke atas jembatan. Murid-murid Tong Bun segera mengikutinya dari belakang, mereka tetap membawa panah, saat tiba di tengah jembatan, mereka segera mencengkeram tali besi jembatan untuk melihat ke bawah. Gerakan Wan Fe Yang memang cepat, tapi belum separuh jalan dia sudah dicegat, panah seperti, hujan dilepaskan ke arahnya, dia menggantung di bawah jembatan, keadaannya tambah berbahaya. Tapi reaksinya sangat cepat, dia seperti kincir angin naik kembali ke atas jembatan, karena kembali ke atas membuat tali jembatan terus bergoyang-goyang. Sebelah tangan murid-murid Tong Bun memegang tali besi dan sebelah lagi membawa anak panah, goyangan tali besi tidak mengganggu gerakan mereka. Tong Ling tidak sama dengan mereka, dia seperti bisa memperhitungkan semuanya, saat Wan Fe Yang akan kembali ke atas jembatan, kedua tangannya sudah menggenggam banyak senjata rahasia dan siap dilemparkan. Saat Wan Fe Yang kembali dari bawah jembatan, senjata rahasianya segera dilemparkan, tubuhnya mengikuti arah lemparan terus bergerak seperti seekor kupu-kupu yang sedang menari. Wan Fe Yang dari awal sudah melakukan persiapan, kedua tangannya terus mencakar sebenarnya tepat menyambut semua senjata rahasia yang menyerangnya. Yang tidak bisa disambut, dikelitnya. Setelah senjata rahasia Tong Ling habis baru, dia turun, dia sudah memperhitungkan akan mendarat di atas papan jembatan, tapi karena jembatan terus bergoyang-goyang perhitungannya meleset. Setelah kakinya menginjak tali besi, tubuhnya tidak seimbang dan langsung terjatuh. Di bawah jembatan adalah jurang yang sangat dalam, jika jatuh akan masuk ke dalam arus air sungai yang deras. Sebenarnya Tong Ling tidak salah memilih tempat, tapi tidak menyangka yang jatuh bukan Wan Fe Yang melainkan dirinya. Tali besi masih terus bergoyang-goyang, kakinya menginjak tempat kosong. Tangannya ingin mencengkeram sesuatu tapi tidak kena, sudut matanya terus melihat kalau di bawah adalah air sungai yang sangat deras, dia segera berteriak, waktu itu dia merasa tangannya dicengkeram seseorang. Pikirannya kosong, begitu merasa ada yang mencengkeram, otomatis dia balas mencengkeram tangan itu. Dia baru melihat ternyata yang mencengkeram adalah Wan Fe Yang. Wan Fe Yang hanya menggunakan sebelah kaki mengait ke tali besi itu, tapi dia bisa pada waktu yang tepat mencengkeram tangan Tong Ling, dia menghembuskan nafas lega. Kau, hanya kata itu yang keluar dan dia sudah diangkat ke atas jembatan. Murid-murid Tong Bun melihat semua itu dan terpaku. Tong Ling pun terpaku dan bertanya, mengapa kau melakukan semua ini nona bisa jatuh ke dasar jurang? Karena aku, mana bisa aku akan berpangku tangan melihat semua ini? Kita adalah lawan kita hanya salah paham saja, kalau di antara dua pihak terjadi luka atau mati hanya akan menambah kesalahpahaman. Kau mengira kalau kau melakukan semua ini maka kami akan percaya kepadamu. Begitu saja aku tidak pernah berharap orang akan percaya kepadaku. Aku hanya percaya kalau kesalahpahaman ini suatu hari akan terjawab dengan jelas. Mungkin ini pertama kali Tong Ling mendengar dengan hatinya, akhirnya dia bisa menangkap nada berbicara Wan Fe Yang, dan tidak ada pilihan lain. Di benak Tong Ling, Wan Fe Yang adalah orang terkenal, walaupun tidak tinggi hati atau sulit dijangkau, tapi pasti memiliki pembawaan orang terkenal. Tapi begitu bertemu dengan Wan Fe Yang, kecuali ilmu silatnya yang tinggi, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Kalau orang tidak mengenalnya sulit percaya dia adalah orang terkenal di dunia persilatan, bahkan nomor satu di dunia persilatan. Dia melihat Wan Fe Yang lagi, Tong Ling tidak merasa Wan Fe Yang sedang berbohong, dia bisa melihat kejujuran yang keluar dari lubuk hatinya. Dulu dia selalu bertindak kelewatan, anehnya mengapa sekarang dia mempunyai pikiran seperti itu. Tapi sikapnya tetap keras dan kaku, kau bilang ini hanya salah paham, apa buktinya kalau ada bukti, masalah ini pasti sudah beres, dan aku tidak perlu meninggalkan, kau ingin bersembunyi di mana bukan bersembunyi, melainkan mencari bukti-bukti apa bukan aku yang membunuh mereka dan bukan dengan Tian Qian Xin Kang. Apakah memang bukan dengan Tian Qian Xin Kang? Walaupun Matu Tong Ling penuh dengan rasa curiga, tapi paling sedikit dia sudah terlihat lebih lemah dibandingkan saat di awal. Itu memang benar tapi tidak ada bukti orang maupun barang, tetap saja sulit untuk membuat orang percaya kalau kau tidak memberitahu ke mana kita harus mencari orang itu. Kalau sudah bertemu dengannya, bukankah semuanya bisa menjadi jelas dan bisa dimengerti kalau orang itu berniat muncul, dia tidak akan memindahkan malapetaka ini ke tangan orang lain, kalau bukan karena ilmu silatnya belum berhasil, pasti masih ada alasan lain yang harus dia pikirkan. Siapakah dia? Aku tidak tahu tapi kau tahu di mana bisa mencarinya. Bukan Tong Ling mulai menaruh curiga lagi. Belum tentu aku bisa bertemu dengannya di sana, aku hanya ingin mengadu nasib. Kalau aku bernasib baik semuanya akan cepat selesai, kalau tidak, dunia persilatan akan mengalami malapetaka besar. Tong Ling mengangguk, dia mencari masalah dengan orang-orang perkumpulan lurus, berarti dia bukan orang baik-baik. Kami juga berpendapat seperti itu kau mau ke mana biar aku yang membereskan masalah ini. Mengapa seperti itu? Kau bicara ragu-ragu dan tidak terus terang. Kalau orang itu bermaksud memindahkan malapetaka ke tanganku, dia pasti akan berpikir aku akan mencarinya ke sana, dan dia akan memasang perangkap untuk apa kau berkata seperti itu. Kau kira aku takut Tong Ling membereskan rambutnya? Walaupun harus pergi ke Liang Naga atau Gua Harimau, aku tidak takut apakah kau benar-benar ingin pergi bersamaku? Tanya Wan Fe Yang. Keberadaan kakeku belum diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, sekarang kau sudah tahu di mana tempatnya, mana mungkin aku tidak ikut kalau kakekmu benar berada di sana, aku pasti akan berusaha menolong beliau kalau kau tidak bisa menolongnya, bagaimana baru saja kata-katanya keluar, tiba-tiba saja Tong Ling teringat sesuatu, dia menggelengkan kepala, kalau kau saja tidak sanggup, apalagi aku, tapi jika aku di sisimu, mungkin aku bisa sedikit membantumu, memang senjata rahasiamu sangat hebat, mungkin tidak ada gunanya bagimu, paling sedikit aku bisa menjaga diriku sendiri dan tidak akan membuatmu, aku tidak bermaksud seperti itu, hanya saja, dia menarik nafas lagi. Hanya saja apa tanya Tong Ling? Hal ini berhubungan erat dengan Butong Pai sebisa-bisanya dibereskan oleh murid Butong sendiri, apakah kau bisa menjelaskannya ini menyangkut nama baik Butong? Aku hanya bisa mengatakan itu saja, Wan Fe'i yang pelan-pelan membalikan tubuh dan mulai melangkah, metu, Tong Ling berkedip, dia segera berteriak, apakah kau tidak bisa melihat aku orang seperti apa aku tahu, nona pasti bisa menjaga rahasia ini demi diriku, kalau begitu, apa yang masih kau khawatirkan? Hal ini dimulai dari Butong Pai maka harus murid Butong yang bertanggung jawab, jangan melibatkan orang lain dalam perkara ini kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, dia berhenti bicara dengan ada penuh penyesalan. Dia berkata, aku tidak sengaja, Wan Fe'i yang tertawa, jika waktu yang ditentukan telah tiba dan aku tidak pulang. Ketua kami akan mengemukakan masalah ini ke halayak ramai agar kalangan persilatan bisa waspada. Waktu itu aku percaya orang itu akan muncul ke permukaan sebenarnya kau tidak percaya diri kalau kau bisa menang bukan kalau tidak untuk apa dengan menempuh bahaya ke sana lalu aku bagaimana itu bukan masalah percaya tidak percaya langkah Wan Fe'i yang tidak berhenti.